Halo teman-teman, balik lagi di Witi Hama Channel Channel informatif dan edukatif yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda Video kali ini kita berbicara seputar Google Drive ya teman-teman Ini tampilan awal Google Drive Yaitu tentang bagaimana cara membuat folder baru pada Google Drive di laptop atau PC Nah, buat folder baru seperti ini ya teman-teman Buat teman-teman yang sudah tahu silahkan di skip aja videonya di KG Anggap tidak bermanfaat tetapi yang belum tahu tetaplah di sini dan saksikan terus video ini sampai selesai Baik teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya ya Dan sekarang saya asumsikan bahwa Anda sudah tahu Google Drive Tahu kegunaannya, tahu fungsinya, serta tahu manfaatnya Apa itu Google Drive serta manfaatnya Jika teman-teman belum tahu, saya recommended untuk lihat video saya sebelumnya Tentang mengenal Google Drive Dan untuk link videonya saya simpan di deskripsi video ini Kembali ke pembahasan, saya asumsikan bahwa Anda saat ini sedang Mengakses atau membuka Google Drive dari laptop atau PC Anda Dan tampilan awal Google Drive seperti ini ya New, My Drive, Computer, Share With Me, Recent Ya seperti inilah tampilan awal Google Drive-nya Dan untuk membuat folder baru di Google Drive Ada dua cara ya teman-teman Cara yang pertama, kita dapat mengimport folder berisi banyak file Dari perangkat laptop atau PC kita Jadi misalnya saya ingin memindahkan satu folder sekaligus dari laptop saya Berarti folder langsung ada ya di Google Drive Misalnya seperti ini Caranya kita klik aja new Terus disini Ini ya File folder upload Ya ini teman-teman Kita klik aja disini Maka dia akan mengarahkan kita ke penyimpanan laptop kita ya teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau ngambil satu kali Satu kaligus folder ini Misalnya data C langsung aja di upload Dan otomatis data C ini akan berpindah menjadi folder tersendiri di dalam Google Drive-nya kita Itu cara yang pertama Terus cara yang kedua ini Kita membuat sendiri folder baru di tampilan halaman Google Drive-nya kita Caranya teman-teman tinggal klik kanan Seperti ini Dan pilih sama ya Nanti munculnya new folder Di sini teman-teman klik aja new folder Dan silakan diberi nama folder-nya Misalnya saya kasih nama folder baru Oke dan kalau sudah selesai kita pilih create ya Atau bahasa versi bahasa Indonesia-nya ya mungkin buat ya Oke dan sekarang teman-teman kita lihat folder baru langsung muncul di sini Dan belum ada isinya Nah kalau teman-teman mau lihat ini isi folder saya yang pertama ya tentunya tinggal di klik aja Ini ada beberapa folder di dalamnya lagi ada folder lagi Oke teman-teman ya Itu saja caranya sangat gampang untuk buat folder dan Saya rasa jika teman-teman juga sudah mencobanya berarti proses pembuatan folder baru kita di Google Drive sudah selesai Oke teman-teman itu saja video kita pada kesempatan kali ini Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe serta silahkan dibagikan jika informasi ini dianggap bermanfaat Saya Oladore sampai jumpa di video-video selanjutnya